Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin, yang kali ini akan membawakan sebuah cerita horor dari akun twitter at BrieStory, berjudul asli Hotel Beranker di Anya, buat kalian yang penasaran, dan buat kalian yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak, kalau kalian berani. Sekali lagi, aku mendengarnya, suara troli pengangkut makanan yang sepertinya berjalan perlahan, menyusuri, lorong kosong di antara pintu-pintu kamar. Rodanya berputar, bergesekan dengan lantai keramik kusam, menghasilkan suara khas yang tidak terlalu keras, namun tetap saja terdengar jelas. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, aku hanya diam, mematung, tidak berbuat apa-apa, menunggu di dalam salah satu kamar dengan pintunya yang terbuka lebar, membuatku dapat melihat dengan jelas lorong depan. Kenapa aku hanya diam, mematung ketakutan dan hanya terus memperhatikan lorong panjang remang itu? Toh itu, hanya troli makanan yang mungkin sedang didorong oleh salah satu rekan kerja? Kenapa harus takut? Ketakutanku beralasan. Di tower ini, tower yang beberapa kali aku melihat troli makanan berjalan menyusuri lorong kamar, menjadi menakutkan, karena ternyata troli itu berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya. Trolli itu bergerak sendiri. Sama dengan malam ini, sudah nyaris jam 10, ketika aku sedang bertugas untuk membereskan kamar-kamar yang baru saja sore tadi ditinggalkan oleh penyewanya. Seperti yang aku bilang tadi, dari dalam kamar aku hanya diam memperhatikan lorong, mendengar dengan seksama suara troli yang kedengarannya, semakin lama, semakin dekat ke pintu kamar, tempat di mana aku berada. Kira-kira, seperti itu suaranya. Trollinya semakin dekat dan terus mendekat, membuat jantungku berdetak cepat. Sampai akhirnya, troli itu muncul di depan pintu, tapi masih sebagian, aku baru dapat melihat bagian depannya saja muncul dari arah kanan. Pada detik itu, aku belum bisa melihat apakah troli berjalan sendiri atau ada orang yang mendorongnya. Namun, ketika baru sebagian terlihat, tiba-tiba troli itu berhenti, berhenti tepat di depan pintu kamar. Man, aku memberanikan diri untuk memanggil Rahman, salah satu rekan kerja yang sama-sama bertugas malam itu. Aku berharap, dia yang sedang mendorong troli. Namun, tidak ada jawaban. Beberapa belas detik berlalu, suasana sangat hening. Aku menahan nafas diam tidak bersuara karena sepertinya bukan Rahman yang sedang di depan kamar. Sementara, troli tetap diam di depan pintu. Tiba-tiba, rrrr, 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 troli berjalan kembali. Perlahan bergerak ke arah kiri. Beberapa detik kemudian barulah aku dapat melihat troli itu secara utuh. Tidak ada Rahman di belakangnya. Benar dugaanku. Trolli memang berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Bergerak, perlahan menyusuri lorong kamar. Trolli-nya berjalan sendiri, bergerak sendiri. Perkenalkan, nama aku Tono, pemuda tampan kelahiran Semarang. Umurku 29 tahun, bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel besar di daerah wisata Anyer. Sudah lima tahun lebih, aku bekerja di tempat ini. Hotel yang cukup tua, berdiri di awal 1990-an. Seperti yang aku bilang tadi, Hotel tempatku bekerja ini memang termasuk hotel besar, memiliki empat tower yang berdiri kokoh di dalam satu wilayah. Setiap tower memiliki puluhan kamar dan apartemen untuk disewakan. Hotel juga memiliki fasilitas lengkap. Ada kolam renang, fitness center, cafe and lunch, dan banyak lagi pokoknya lengkap. Berdiri persis di pinggir pantai landai berpasir putih, pantai nyaris tanpa karang. Pokoknya, kalau teman-teman sudah pernah tamasya ke Anyer, hampir pasti melewati hotel ini karena gedungnya menjulang tinggi tepat di sisi jalan utama. Tapi, ya itu tadi, namanya juga hotel yang sudah tergolong tua, gedungnya ya sudah tua juga. Seperti gedung-gedung tua pada umumnya, hotel ini juga banyak memunculkan cerita-cerita seram di dalamnya. Kami sadar, banyak bagian hotel memang sudah harus direnovasi. Salah satunya lampu-lampu banyak yang mati menjadikan suasana menjadi remang gelap saat malam tiba. Kami juga banyak membaca di internet tentang testimoni dari orang-orang yang pernah menginap di sini. Kalau testimoni positif, biasanya tidak akan terlalu kami perhatikan, tapi kami akan sangat memperhatikan testimoni-testimoni negatif. Coba mencari tahu pengalaman jelek apa yang didapatkan oleh tamu ketika menginap. Tentu saja, yang paling menarik, ketika membaca testimoni dari tamu yang pernah mengalami kejadian seram ketika menginap di sini. Iya, kejadian seram. Hotelku ini terkenal cukup horor. Banyak cerita seram beredar di luar sana tentang keangkerannya. Banyak orang memiliki pengalaman seram ketika menginap di sini. Lalu mereka menceritakannya kepada teman dan handai tolan, menjadikan hotel ini semakin terkenal sebagai hotel angker. Begitulah. Begitulah. Tapi memang tidak bisa dipungkiri kalau hotel ini memang benar seram, ditambah dengan struktur dan desain bangunannya yang sudah tua dan cukup kripe. Aku yang sudah cukup lama bekerja di sini bersama dengan banyak rekan kerja lainnya juga sering menemukan dan merasakan kejadian aneh dan janggal. Pastinya menyeramkan. Ton, tolong periksa kamar 416. Ya, katanya di bathtubnya ada darah seram sekali. Tolong segera kesana ya, Ton. Jam 11, pada suatu malam, ketika aku sedang bersantai tiba-tiba terdengar suara Pak Diwo, supervisorku di radio pendek yang sedang dalam genggaman. Dia menyuruh untuk memeriksa salah satu kamar di salah satu tower. Baik Pak, meluncur. Jawabku menyanggupi. Ada darah di bathtub. Apalagi ini. Begitu pikirku dalam hati. Ini masih di tengah pekan. Tamu hotel sepi hanya segelintir kamar yang terisi. Aku bergegas menuju kamar yang dimaksud oleh Pak Diwo tadi. Cukup jauh. Perjalanan yang harus ditempuh. Karena tadi aku sedang berada di kolam renang yang letaknya jauh dari tower itu. Kamar di lantai 4. Letaknya hampir di ujung sepertinya satu-satunya kamar terisi di blok ini. Sesampainya di depan pintu. Aku mengetuknya. Tidak lama kemudian pintu terbuka lalu muncul perempuan setengah bayah berdiri dengan wajah ketakutan. Betap, ada darahnya mas. Coba tolong diperiksa. Kata ibu itu setelah mempersilahkan aku masuk. Kamar yang ibu ini tempati berbentuk seperti apartemen terdiri dari satu kamar tidur, ruang tengah, kamar mandi besar, dapur, dan juga ada teras yang langsung menghadap laut. Oh iya, di lingkungan hotel ini juga ada kamar yang berbentuk apartemen dengan bermacam ukuran. Apartemen-apartemen ini ada yang merupakan kepemilikan pribadi atau umum tapi ada juga yang memang milik pihak hotel. Nah, ibu ini menginap di salah satu kamar berbentuk apartemen seperti yang sudah aku ceritakan tadi. Coba saya periksa dulu ya bu. Aku bilang begitu. Sementara si ibu duduk di sofa depan TV tidak ikut denganku ke kamar mandi. Dari pintu utama, aku akan melewati ruang tengah atau utama, dapur, dan kamar tidur baru kemudian sampai di kamar mandi. Aku berjalan dengan mantap ke kamar mandi untuk memeriksanya. Dalam prosesnya, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai kamar mandi, persis di depan pintu kamar mandi langkahku melambat. Aku melihat sesuatu. Dari sudut mata, aku melihat ada sesuatu di dalam kamar. Secara refleks, aku lalu menoleh untuk melihat ada apa gerangan. Bisa melihat langsung ke dalam karena memang pintu dalam keadaan terbuka. Ternyata, ada satu perempuan lagi sedang berada di dalam kamar. Dia berdiri menghadap TV yang dalam keadaan mati. Perempuan ini lebih muda dari ibu yang pertama aku temui tadi. Berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Badannya bergoyang perlahan ke kanan dan ke kiri, karena ada bayi dalam kendongannya. Dia sepertinya sedang coba menidurkan bayi tersebut. Bayi yang kelihatannya sudah tidur nyenyak karena tidak bersuara sama sekali. Ah, ternyata ibu tadi tidak sendirian. Begitu pikirku dalam hati. Kemudian aku melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi aku langsung memeriksanya. Tidak ada keanehan. Lampu menyala terang. Lantai bersih dan kering handuk masih terlipat rapih di raknya. Tidak ada yang aneh. Betap terisi air setengahnya. Airnya bening dan bersih sama sekali tidak ada darah. Aku tidak menyerah. Aku akan terus mencari darah yang ibu itu maksudkan. Tapi beberapa menit kemudian akhirnya aku menyerah. Karena tidak menemukan darah sedikitpun. Setelah selesai, aku bergegas keluar kamar mandi menuju ruang tengah di mana ibu tadi berada. Ketika lewat depan kamar tidur sekali lagi. Dan melirik ke dalamnya. Aku melihat ibu yang sedang menggidong bayi tadi sudah berganti posisi. Kali ini, dia duduk di pinggir tempat tidur menghadap pintu kamar. Beberapa saat lamanya, kami bertatapan. Bersikap sopan. Aku menunduk dan tersenyum dengan maksud memberikan gestur permisi. Ibu itu membalas tersenyum. Kemudian, aku melanjutkan langkah. Sudah saya periksa, bu. Kamar mandi bersih. Sama sekali tidak ada darah di betap. Airnya bening dan bersih. Ibu, silakan diperiksa lagi. Kataku, kepada perempuan pertama. Ketika aku sudah sampai di ruang tengah. Mas, saya tadi mau mandi. Bermaksud untuk mengisi betap sampai penuh. Tapi tiba-tiba airnya berubah menjadi merah darah, pekat, dan berbau. Serem. Masa saya bohong sih, mas? Begitu, kata ibu itu dengan suara sedikit meninggi. Iya, bu. Saya sudah memeriksa seluruh sudutnya. Sama sekali tidak ada darah. Silakan, ibu periksa sekali lagi. Begitu ucapanku. Lalu dia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi hendak memeriksa keadaannya. Tidak lama, dia kembali. Iya, iya, mas. Kok bersih ya? Kenapa bisa berubah? Kok aneh? Dengan mimik keheranan. Dia menceritakan apa yang dilihatnya di kamar mandi. Ya sudah, mas. Terima kasih. Nanti saya hubungi lagi kalau masih ada masalah. Begitu kata ibu itu akhirnya. Masih dengan mimik keheranan. Lalu, aku pamit meninggalkan kamar kembali menuju ruangan tempat aku standby. Tapi, sesampainya di ruangan, ketika baru beberapa menit duduk tidak beristirahat, tiba-tiba, melalui telepon Pak Dewo menyuruh untuk kembali ke kamar yang tadi lagi. Ton, kamu yakin tadi mau meriksanya benar? Tanya Pak Dewo di ujung telepon. Benar, Pak. Tidak ada darah sama sekali. Kamar mandi bersih. Jawabku. Ibu itu, barusan komplain lagi ada darah lagi di betapnya. Kali ini dia minta pindah unit kamar saja katanya. Kamu ke sana lagi ya. Kasih kamar baru saja di lantai tiga. Ambil kuncinya di resepsionis. Terus antar ibu itu ke kamar barunya. Begitu, kata Pak Dewo panjang lebar. Baik, Pak. Meluncur. Jawabku mengiakan. Ada darah lagi. Aneh. Padahal, jelas-jelas tadi kamar mandinya bersih ketika aku memeriksanya. Tapi, ya sudahlah. Bagusnya ibu itu pindah kamar saja. Singkatnya, setelah mengambil kunci kamar baru, aku lalu berjalan menuju kamar 406 di mana ibu itu berada untuk memberikan kunci dan mengantarkannya ke unit kamar yang baru. Sesampainya di kamar 406. Sekali lagi, aku meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dia alami. Ada darah lagi, mas, mengucur dari keran ketika saya berendam. Merah pekat dan berbau. Ini hotel bagaimana sih, mas? Kok bisa seperti ini? Begitu, kata ibu itu dengan wajah yang nyaris menangis. Sekali lagi kami mohon maaf, bu. Mari saya antar ibu ke kamar yang baru. Begitu, jawabku tanpa memberi penjelasan. Kemudian, kami keluar kamar menuju kamar yang baru di lantai tiga. Ibu itu hanya berjalan sendirian, sementara aku di belakangnya membawa dua tas besar milik si ibu. Tapi, bukannya tadi, ada satu perempuan lagi dan bayinya. Dalam hati, aku bertanya-tanya. Ah, mungkin mereka sedang berada di luar kamar? Begitulah kesimpulanku. Tapi, karena rasa penasaran semakin menjadi-jadi, akhirnya aku bertanya. Ibu, ibu yang satu lagi kemana ya? Yang tadi di kamar, sedang menggendong bayi? Tanya aku, ketika kami sudah berada di depan pintu lift. Mas, jangan nakutin ya, jangan macem-macem mas. Saya di kamar sendirian sejak siang, suami saya sedang dinas di luar hotel. Tadi, tidak ada siapa-siapa di kamar selain saya. Begitu, jawaban ibu itu. Oh, maaf bu, maaf, mungkin saya salah kamar, karena sebelumnya saya memeriksa beberapa kamar juga. Begitu, jawabku, berbohong. Berarti, siapa yang aku lihat tadi di dalam kamar sedang menggendong bayi? Lantai 4, sudah sangat sepi. Di depan lift hanya ada kami berdua. Kami hanya berdiam diri menunggu pintu lift terbuka. Sangat, hening. Dalam proses menunggu itu, entah mengapa seperti ada yang mengarahkanku untuk memandang jauh ke ujung lorong sebelah kanan. Tempat kamar 406 tadi berada. Lorong remang cenderung gelap karena beberapa lampunya sudah dalam keadaan mati. ternyata, ternyata di ujung lorong. Aku melihat sesuatu. Ada sosok kelihatan namun tidak begitu jelas berdiri diam sambil menggendong bayi. Sosok yang sepertinya sama dengan yang aku lihat di dalam kamar 406 tadi. Aku terus memandangnya. Lalu dia semakin lama semakin menyeramkan karena tubuhnya mulai bergoyang pelan seperti layaknya ibu yang sedang menidurkan bayinya. Sementara ibu yang sedang aku antar ini tetap diam menatap pintu lift. Pintu lift tidak juga kunjung terbuka membuatku semakin gelisah ketakutan. Aku semakin ketakutan. Ketika melihat sosok yang sedang menggendong bayi itu terlihat mulai bergerak dari tempatnya berdiri di ujung lorong. Berjalan perlahan mendekati lift tempat kami sedang berada. Sosok itu semakin dekat dan semakin mendekat. Semakin jelas aku melihat bentuk dan wajahnya di dalam remang cahaya lorong antara kamar. Kemudian dia tersenyum. Senyuman yang aku sudah mengenalnya beberapa saat yang lalu sangat mengerikan. Syukurlah, akhirnya pintu lift terbuka. Buru-buru kami masuk ke dalamnya. Mas, antar saya ke lobi saja. Di situ saya akan menunggu suami saya pulang. Ucap ibu itu di dalam lift. Loh, kenapa ibu? Tanya aku penasaran. Seram, mas. Saya tidak berani di kamar sendirian. Tadi saya juga melihat perempuan itu yang sedang berjalan di lorong sambil menggendong bayi. Itu bukan orang, mas. Itu setan. Kata ibu itu lagi dengan suara gemetar. Dalam perjalanan menuju lobi, kami diam tanpa berbincangan. Sama-sama ketakutan. Sama-sama ketakutan.